Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Kompas News Ambon. Setelah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum, seluruh bakal calon kepala daerah di empat kabupaten di Maluku yang akan menggelar pilkada mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit RSUD Haulusi Kudamati Ambon. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh pihak Rumah Sakit RSUD Haulusi Ambon. Sejumlah calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan mengaku tahapan pemeriksaan kesehatan yang pertama meliputi pemeriksaan COVID-19 dan tes narkoba. Jika hasil tes negatif, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau untuk hasil pemeriksaan COVID-19 sudah kemarin juga ini? Kemarin, hari pertama. Di swab ya? Di swab. swab dan apa itu istilah kedokterannya kita alhamdulillah hasilnya. Tapi ini sudah di... Kalau seandainya kandidat, kita ambil tes pertama. Kalau terkonfirmasi reaktif, berarti dia tidak bisa mengikuti pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan harus dikenalkan protokuler COVID-19, tapi tidak mengguburkan pemeriksaan. Cuma kita rugi di waktu. Tapi alhamdulillah selama ini kandidat tidak ada reaktif. Akhirnya kita bisa melanjutkan proses pemeriksaan sampai selesai. Hasil pemeriksaan kesehatan seluruh calon kepala daerah ini nantinya akan diserahkan kepada pihak KPUD. Ada empat kabupaten di Maluku yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 pada 9 Desember mendatang, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Puruselatan, dan Seram bagian timur.